Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Memang ada yang menangis setelah hal ini. Lepas tinggalkan Bersatu, Faiz umum sedia sertai PKR. Habislah, Muhammad Faiz Naaman menyatakan kesediaannya untuk menyertai gabungan parti kerajaan. Selepas hanya beberapa jam mengumumkan langkahnya meninggalkan Bersatu. Dia yang juga adalah watak terawal di dalam penubuhan Bersatu berkata. Ketika ini PKR dilihat banyak memiliki persamaan dengan dasar yang diperjuangkannya. Bercakap pada Malaysia kini, Faiz berkata dia terbuka kepada sebarang perlawaan untuk menyertai PKR. Sementara memang menghormati kewujudan parti tersebut. Katanya sebab prinsip-prinsip perjuangan ada yang kena dengan saya. Banyak yang kena, iaitu banyak yang sesuai. Jadi saya terbukalah kepada PKR andai kata mereka dapat melihat saya ini sebagai aset katanya. Tambahnya lagi, saya pun ada agenda yang lebih kurang sama dengan PKR untuk negara dan memulihkan ekonomi negara semua ini katanya. Pagi tadi, Faiz telah membuat pengumuman untuk meletak jawatan. Setelah meletak jawatan sebagai anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, selain memuktamadkan langkah meninggalkan parti tersebut. Katanya keputusan tersebut dibuat secara sukarela dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Mengulas salah tujunya selepas ini, Faiz berkata, Dia mengambil pendekatan tunggu dan lihat dulu selain akan meneliti tawaran yang bakal diterimanya. Katanya, insyaAllah saya tunggu dan lihat sebelum meneliti jika ada pelawaan tambahnya. Katanya lagi, saya memang bersedia untuk berhijrah kepada mana-mana wadah politik tambahnya. Sementara itu ditanya, sama ada tindakannya meninggalkan bersatu berpunca daripada merajuk selepas beliau tidak dicalonkan dalam pilihan raya di enam negeri. Ketika ini, Faiz, wala bagaimanapun, menafikan hal tersebut. Sebaliknya, kata ahli politik yang menjadi pertaruhan bersatu PN untuk mengarahkan Ahmad Zahid di bagian datuk pada PRU 15 November tahun lalu, itu menjelaskan ada banyak faktor menjadi pendorong kepada keputusannya. Katanya, kalau nak kata tak dapat jadi calon itu, jadi punca, suatu saringan MPT untuk PRU 14 dulu pun saya tak dipertandingkan. Tak ada merajuk pun ketika itu. Kerana itu, katanya. Jadi, kalau nak kata semata-mata kerana tak jadi calon PRN ini, saya merajuk itu tak betul, katanya. Keputusan hari ini ialah gabungan berbagai faktor yang menyebabkan saya mengambil tindakan yang berat. Bukan semudah tidak menjadi calon saja, katanya. Dalam PRU 15 lalu, Faiz menghadapi pertembungan empat penjuru. Selain Ahmad Zahid selaku penyandang, dia juga berdepan dengan Samsul Iskandar Muhammad Akin, PH, dan Taufik Ismail daripada Bebas. Ahmad Zahid, walaupun begitu, berjaya mengekalkan kerusi tersebut dalam tangan berusia nasional. Menangkala Faiz pula hanya memperolehi sebanyak 8,822 undi sahaja. Tahniah diucapkan kepada PKR yang ternyata memang pilihan orang-orang besar untuk masuk yang memahami dan mengetahui perjuangan di dalam PKR. Jadi, tahniah kerana ahli MPT Bersatu menyatakan sendiri bahawa beliau bersedia untuk mempertimbangkan masuk PKR sekiranya ada tawaran. Kita tunggu nanti, adakah beliau akan menjadi satu aset yang baru bagi PKR ataupun tidak. Kita jumpa lagi. Selamat petang. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya, sanusi, nampaknya agaknya ada takut sekarang ini. Kerana dia diajak untuk berdebat, tapi dia tak berani pula nak berdebat. Tak setuju untuk berdebat. Debat ini berkenaan dengan RII, iaitu isu sekarang ini yang cukup besar, yang melibatkan nama bekas Menteri Besar Negeri Kedai itu ataupun Menteri Besar Sementara Kedai ini, iaitu sanusi, maknor yang sekarang ini terlibat, terpalit dengan isu ini. Diajak berdebat, tetapi Saifuddin setuju, sanusi menolak. Kenapa sanusi tolak, ya? Kenapa sanusi menolak debat ini? Sebab kata, apa ini ya, Syed Sadik, dia kata berani kerana benar. Yang kalau berani, Yang kalau benar, beranilah. Tapi kenapa dia tolak? Mari kita lihat bersama-sama. Personality TV, yaitu Amin Idris, memaklumkan tawarannya untuk mempertemukan dua tokoh politik di dalam isu kecurian bahan nadir bumi RII di pentas debat. Telah dipersetujui oleh Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail. Bagaimanapun, Amin berkata tawaran tersebut tidak disambut oleh Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Matnur. Katanya, pihak Datuk Sri Saifuddin sudah bersetuju. Alhamdulillah. Dan tadi, saya telah buat semakan susulan dengan pegawai Datuk Sri Sanusi. Dan beliau memaklumkan, Datuk Sri Sanusi tidak setuju untuk hadir. Kan bagus kalau dia hadir. Dia dapat bersihkan nama dia. Dia bersihkan segala tomahan, fitnah, apa-apa. Orang boleh terus tahu dan boleh dapat undi lebih banyak. Tapi kalau tak berani tak lawan itu, lebih ramai orang bersak-bersangka. Begitu saja. Walaupun begitu, beliau berkata, saya mohon semua hormati keputusan beliau. Tak apalah, kita hormatilah keputusan Sanusi. Cuma saja kita nak tahu kenapa dia tak berani. Dia tak mahu. Kemarin pengacara itu menawarkan diri untuk mempertemukan Saifuddin dan Sanusi di pentas debat. Amin berkata, selepas dia melihat Sanusi yang juga pengarah pilihan raya, PN itu diasak bertalu-talu dalam isu kecurian RII di negeri yang ditakbirnya. Kesian juga. Sebab itulah rasanya si Amin ini nak tolong Sanusi supaya di pentas debat, dia boleh tawarkan kebenaran. Dia boleh timbulkan kebenaran, keluarkan kebenaran yang sebenar, kesahihan, cerita. Jadi semuanya dapat dirungkai dengan baik. Tapi nampaknya Sanusi tak setuju nak hadir. Menurut The Amin Idris Show yang disiarkan di media sosial, mencadangkan tarik debat itu pada 7 Ogos depan. Kemarin lah agaknya. Tapi bergantung kepada persetujuan kedua pihak. Tapi akhirnya, Amin berkata, tidaklah, tidak, tidak dipersetujui. Dan mengulas lanjut, Amin berkata, pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua-dua pihak yang bekerjasama dengan baik dalam memberi respon. Katanya, saya doakan yang terbaik untuk Datuk Seri Sanusi dan Datuk Seri Saifuddin. Terdahulu, Saifuddin mendakwa Sanusi yang menerajui Perbandaran Menteri Besar atau MBI Kedah, mengetahui kegiatan mencuri RII yang berlaku di Bukit Engang di Sik. Saifuddin mendedahkan gambar-gambar Sanusi bersama-sama dengan seorang warga China yang dikendaki oleh pihak berkuasa berhubung dengan kes kecurian sumber nadir bumi di Kedah. Sebelum ini, Sanusi menafikan mengenali warga China itu. Tetapi kemudian mengakui pernah bertemu dengannya selepas Saifuddin mendedahkan gambar perjumpaan mereka. Bagaimanapun Sanusi berkata, dia tidak terlibat dalam urusan perlombongan itu karena urusan warga China berkenaan dengan Pejabat Tanah dan Galian Kedah dan Menteri Besar yang diperperadankan atau MBI. Sanusi kemudian mengaitkan isu tersebut dengan Perdana Menteri pula Anwar Ibrahim. Untuk rekod, Menteri Ekonomi Rafi Ziramdi pernah mempelawas Sanusi untuk mendebat menjelang pilihan raya negeri yang melibatkan Kedah serta lima negeri lain pada 12 Ogos ini. Bagaimanapun Sanusi yang digelar Panglima Perang PN oleh sesetengah pihak itu menolak cabaran itu dan berkata tidak akan mengubah kedudukan negara. Dan berkata tidak akan mengubah kedudukan ekonomi negara. Sekurang-kurangnya dapat memperbetulkanlah. Berani karena benar? Itu saja. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya tamparan hebat berlaku kepada bersatu kali ini. Menjelang pilihan raya yang bakal menjelma ini. Tak lama lagi, lebih kurang empat hari saja lagi. Akhirnya seorang pemimpin besar. Semimpi seorang pemimpin besar bersatu meletak jawatan serta merta. Saya tak boleh lagi mewakili kepimpinan parti kerana pertentangan pendapat. Itu kata beliau di dalam dia meletak jawatan itu. Dr. Muhammad Faiz Naaman orang besar, bos-bos di dalam bersatu. Dr. Muhammad Faiz Naaman pada hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi atau MPT bersatu termasuk berhenti sebagai ahli parti itu. Maknanya dia keluar, keluar parti. Bukan saja meletak jawatan, tapi keluar parti. Beliau turut memutus surat kepada Presiden Bersatu iaitu Tansi Mahiaddin Mak Yassin pada hari ini mengenai keputusan itu. Dalam surat berkenaan, beliau menjelaskan bahawa keputusannya itu adalah secara sukarela dan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Beliau berkata, keputusan saya ambil ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Ah, excuse me. Dibuat secara sukarela dan berdasarkan kepada prinsip yang saya pegang di mana saya tidak boleh lagi mewakili kepimpinan parti kerana mempunyai pertentangan pendapat, idea, serta visi mengenai pengurusan serta halat tujuh bersatu katanya. Walaupun begitu, beliau mengucapkan terima kasih di atas segala peluang yang telah diberikan oleh parti selama tujuh tahun. Beliau bersama dengan parti sejak ia ditubuhkan sejak tahun 2016 lagi katanya. Dalam kenyataan yang berasingan pula, Dr. Muhammad Faiz menjelaskan penamatan keahlian berkenaan dibuat secara berat hati memandangkan beliau antara orang muda yang terawal menyertai bersatu. Mengakui memainkan peranan secara aktif selain beliau juga adalah walak terhadap saf kepimpinan parti, beliau sedar jarang diberi peluang serius untuk diperkasakan sebagai pemimpin pelapis walaupun pada ketika itu bersatu memegang tampuk kuasa dalam kerajaan pusat sejak 2018 sehingga 2021. Beliau juga mendakwa bersatu sudah terpesong daripada objektif awal penubuhannya yang kononnya untuk menggantikan UMNO. Dengan memberi lebih ruang kepada ramai orang muda dan muka baru terutama mempunyai latar belakang bersih yang berkedudukan akademik dihormati dan mereka yang setia kepada parti daripada mula. Katanya keputusan kepimpinan parti yang seringkali mengabaikan suara akar umbi pengasas awal dan teguran jentera bawahan menyebabkan bersatu mengalami kekalahan pada pilihan dari negeri Melaka dan Johor sebelum ini katanya. Sejarah itu juga bakal dilihat bakal berurang dalam PRN di enam negeri terutama untuk kerusi bersatu dalam PRN Selangor sekarang ini katanya. Tambahnya lagi pemilihan calon yang berat sebelah kepada pihak kartel tertentu serta calon bidan terjun yang baru dijadikan ahli parti hanya semata-mata untuk dipertandingkan dalam PRN Selangor telah menyebabkan terjadi pemberontakan lebih kurang sembilan bahagian bersatu di Selangor katanya. Mengulas tentang pemberontakan dalaman itu beliau berkata ia mengakibatkan insiden membakar bendera Perikatan Nasional secara terbuka sebagai tanda protes akar undi terhadap percaturan jawatan kuasa pemilihan dan saringan calon yang bertanggungjawab terhadap penamaan calon PRN. Dapuannya lagi protes tercetus kerana jawatan kuasa berkenaan mengabaikan sentimen penerimaan pihak bahagian dan jendera di lapangan. Katanya lagi malah kelemahan lembaga disiplin parti yang lambat dan banyak karenah telah menyebabkan watak-watak yang telah keluar dan mengkhianati parti dalam pilihan daya umum PRN 15 lalu boleh kembali dan mendakwa dirinya masih ahli bersatu untuk dipilih menjadi calon Perikatan Nasional pada PRN ini katanya. Justru tambahnya tidak menghairankan jika bersatu tidak lagi menjadi wadah tumpuan penghijrahan mereka dari parti lain atau menjadi sasaran kemasukan anak muda serta orang baru dalam politik memandangkan kerapuhan sistem pengurusan keahlian kedudukan MPT katanya lagi. Pada PRN 15 Dr. Muhammad Faiz pernah bertanding mewakili PN bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk dalam pertembungan empat penjuru dengan penyandang kawasan itu iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid D. BN Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin PH dan Taufik Ismail bebas. Bagaimanapun beliau telah tewas di kerusi itu apabila hanya memperoleh 8.822 unding. Dengan adi suara rakyat bergemar di channel ini Dubai. Salam Sejahtera Malaysia Lebih 600 ahli bersatu di Dungun Lebih 600 ahli bersatu di Dungun tinggalkan parti dan menyertai UMNO Goodbye Muhyiddin Yassin Timbalan ketua UMNO bahagian Dungun iaitu Nur Hisham Johari di dalam gambar itu menyarungkan baju parti kepada bekas ketua cawangan bersatu Gong Pasir Saidi Abu Bakar yang mewakili Jamaluddin Jaya yang kini menyertai UMNO pada majlis penerimaan lebih 600 bekas ahli bersatu untuk Dun Rantau Abang yang menyertai UMNO di pusat daerah mengundi PDM Taman Permen Indah pada hari ini berita ini daripada biharian.com.my 5 Ogos 2023 bekas pengerusi penyelarasnya iaitu Anwar Rusli berkata mereka semua telah membuat keputusan itu sendiri tanpa campur tangan mana-mana pihak lebih 600 ahli bersatu dalam kawasan Dewan Dungan Negeri Dun Arantau Abang pada hari ini sah telah mengumumkan keluar daripada Parti Bersatu dan menyertai UMNO katanya keputusan itu diambil kerana kecewa dengan pimpinan tertinggi Parti Dun Berkenaan yang seolah-olah mengabaikan sejak dua tahun yang lalu katanya kami berasa terpinggir dan tidak diberi sebarang bantuan ahli kami yang susah dan memerlukan bantuan namun barisan nasional yang datang membantu kami katanya jadi kami rasa tidak perlu lagi untuk bersama parti yang mengabaikan kebajikan ahli tambahnya kami dipinggirkan jadi kami sebulat suara tanpa paksaan mana-mana pihak kami membuat keputusan untuk kembali semula bersama BN katanya tambah tambahnya lagi kami nampak hanya BN sahaja parti yang boleh membela nasib rakyat kerana kami sebelum ini pun adalah ahli BN tetapi bertindak keluar kerana sebab-sebab tertentu katanya pada majlis penyerahan burang keahlian UMNO di markas BN taman perminti sini pada hari ini bekas ketua bersatu cawangan balai besar Jalaluddin Muhammad Zain menyerahkan lebih enam ratus borang permohonan bekas ahli bersatu itu kepada timbalan ketua UMNO bahagian Dungun Nur Hisham Johari mula selanjut Anwar berkata kebanyakan bekas ahli bersatu itu yang keluar daripada parti itu membabitkan kawasan pusat daerah mengundi PDM Balai Besar dan Taman Permin Indah katanya keputusan untuk kembali ke BN dibuat kira-kira tiga bulan lalu apabila masing-masing mengisi burang keahlian UMNO sebelum diserahkan kepada kepimpinan tertinggi UMNO di bahagian rantau abang hari ini katanya katanya kami nekat selepas ini tidak akan meninggalkan BN dan membantu berkempen bagi calon memastikan calon dun rantau abang Muhammad Asri Muhammad menang pada pilihan raya Sabtu ini katanya lagi dan nanti suara rakyat bergemari channel ini nampaknya Muhyiddin berada dalam keadaan yang pening kepala bukan sedikit 600 orang ini boleh menyebabkan kemenangan besar kepada calon yang bukan daripada Perikatan Nasional kalau ada 600 itu cukup terlalu besar untuk pilihan raya negeri untuk dun 600 itu sangat-sangat boleh menggugat kemenangan 600 sangat banyak jadi saya fikir ini satu tamparan yang hebat dan pendedahan yang teruk memalukan bersatu kita jumpa lagi bye bye